Intro Halo badi, merenalkan nama gue Dylan Gak biasanya gue senang sama suatu game live service Gue adalah gamer yang lebih suka dengan game-game sekali main Bisa tamat dan selesai Game yang mengutamakan kekuatan cerita, narasi, pengembangan karakter Tapi tetap punya gameplay yang asik banget buat gue Contohnya Suikiden Series, Tales Series, Ayuden, dan game semacamnya Disini, gue ingin beda dan mencoba sesuatu yang baru buat gue Gue akan membahas berbagai hal yang berhubungan dari game Xenlos Zone Zero Seperti lore atau cerita utama di universe Xenlos Zone Zero Menceritakan karakter-karakter dengan background story-nya Build characters mulai dari upgrade skill, W-engine, penggunaan disk, dan segala hal tentang Xenlos Zone Zero Kalau kawan-kawan tertarik, bisa ikutin terus konten baru ini yang gue kasih nama Segment ini tentu sangat sederhana, yaitu di Cerita It Dan kita akan membahas Xenlos Zone Zero So, let's story Intro Zeeland Zone Zero Sebuah game live service action RPG yang dikembangkan oleh MiHoYo dan dipublikasikan oleh HoYoForce Game ini dirilis pada 4 Juli 2024 Kawan-kawan bisa memainkan game ini di iOS, Android, PlayStation 5, dan PC Melalui Epic Game Store Atau bisa langsung unduh atau download melalui situs resminya Berlatar di kota metropolitan pasca apokaliptek bernama New Eridu Belum dipastikan apakah ini di bumi atau memang dunia fiksi yang diciptakan Biar lebih mudah, kita anggap aja ini ada di bumi Kita mundur ke belakang ke waktu yang belum diketahui Kejadian pertama dengan sebuah fenomena atau bencana yang menimpa Eridu Bencana ini disebut sebagai Hollow Zero Kata Zero disini diartikan sebagai kali pertama bencana itu terjadi Hollow merupakan sebuah kondisi Dimana ada area yang terkontaminasi semacam energi bernama Aether Dampak Aether ini jika terkena siapapun Akan berubah menjadi monster yang disebut Aetherial Bencana inilah yang membuat kota Eridu hancur Tapi tentu bencana ini tidak hanya terjadi di Eridu Tapi sepertinya terjadi di seluruh dunia yang ada di universe Xenlo Zone Zero Kenapa begitu? Karena dampak dari Hollow ini tidak hanya ada di Eridu Tapi juga ada di berbagai tempat dan salah satunya di bulan Jadi ada kemungkinan Bencana ini disebabkan oleh entitas yang belum tahu dari mana asalnya Beruntungnya ada sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Seven Heroes atau Tujuh Pahlawan Di antaranya ada Swordmaster Sunbringer Joyos Colonel Vyke Let's Call Dan Prof. Art Dan seseorang yang identitasnya masih belum diketahui Hanya saja Kabarnya orang ini merupakan pimpinan dari Falkenhayn Mercenary Troop Selain sebutan Seven Heroes Mereka juga dikenal dengan sebutan The Void Hunters Ketujuh Pahlawan ini bergabung dari berbagai macam fraksi Untuk menyelamatkan Eridu dari bencana Hollow Banyak peran penting selama fenomena ini terjadi Seperti Swordmaster Yang dimana merupakan pemimpin generasi ketiga keluarga Oshima Yang menebas habis para Eterial Lalu ada Lady Sunbringer Yang merupakan CEO dari Marcel Group Seseorang yang menciptakan teknologi benggu Semacam robot navigator Yang berperan untuk memanuh jalan keluar Dan masuk di dalam Hollow Lalu ada Joyos Salah seorang yang menciptakan peraturan Untuk standarisasi eksplorasi Hollow Sekaligus menjadi acuan kepada pemerintah Dalam ngebentuk lembaga investigasi dan pelopor Munculnya Proxy Singkatnya Proxy adalah orang yang akan membantu navigasi siapapun Yang berada di dalam Hollow Untuk bisa keluar atau masuk dari zona tersebut Selanjutnya ada Prof Art Seorang pendiri Helios Academy Sekaligus seorang pelopor yang meneliti Hollow Bahkan kabarnya Sampai saat ini dia masih berada di dalam zona kontaminasi Hollow Zero Untuk terus meneliti fenomena tersebut Singkatnya mereka berhasil menyelamatkan yang tersisa dari Eridu Dan berhasil membangun kembali kota dengan nama New Eridu Setelah berhasil menyelamatkan Eridu dan kembali membangun kota baru New Eridu Ada 4 AI Ya sebut aja AI Yang tentu sudah dinotis pada saat percakapan Seven Heroes Dengan masing-masing nama Genie, Ghost, Yokai, dan Fairy Sepertinya keempat AI ini yang akan menjadi jawaban dari bencana pertama Hollow Dan segala hal tentang Hollow yang sudah ditanam kepada mereka Keempat AI ini Sementara setelah kejadian pertama Hollow Kempat AI ini dinotaktifkan sampai nantinya akan ada yang mengaktifkan mereka kembali Sampai saat ini penduduk terus bermigrasi Serta para pahlawan dan para militer terus menginvestigasi segala macam bentuk ancaman Hollow Zero Investigasi ini tentu harus dilakukan guna menjaga kembali bencana yang sebelumnya pernah terjadi Karena di New Eridu pun masih ada energi ether yang mengkontaminasi beberapa wilayah Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah asosiasi bernama HIA atau Hollow Investigative Association Selain pemerintah, para warga pun ikut andil dalam mencegah penyebaran Hollow dengan membentuk berbagai macam fraksi Itulah prolog dari Xenla Zone Zero Setelah ini kita akan masuk ke cerita utama mulai dari chapter 1 sampai 4 saat ini Mungkin ketika video ini naik, akan banyak update-update lainnya jadi ditunggu aja Kita akan ketemu di alur cerita Xenla Zone Zero lainnya So thank you very much, have a nice day, and da-da Hey everybody, buat kawan-kawan yang mau top up game-game favorit kalian Seperti Xenla Zone Zero, Pokemon Unite, Genshin Impact, dan lain-lain Tentu saja ditusi tempatnya Ditusi adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya Anti-minus club, anti-band, testimoninya juga banyak banget So ditusi tempat top up rekomendasiku Prosesnya cepat dan caranya juga gampang banget Untuk Xenla Zone Zero, caranya tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih server Setelah itu kalian pilih kategori dan item apa Seperti monochrome atau internet membership Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu jangan lupa gunakan kode promo DLAN B2C Untuk mendapatkan potongan harga Untuk opsi pembayarannya juga banyak banget Dan setelah itu kawan-kawan tinggal order sekarang Nah, kawan-kawan juga bisa beli Battle Pass di Xenla Zone Zero Tapi prosesnya masih via lock-in Jadi tunggu apa lagi top up sekarang di B2C Link pembelian dan kode promo-nya kawan-kawan bisa cek di deskripsi Livein' life, everyday